selamat menikmati semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jika ada yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh amin ya Allah ya rabbil alamin baiklah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi pelajaran matematika kelas 9 yaitu tentang sifat-sifat pada perpangkatan mari kita ikuti ya peta konsepnya seperti ini nah kemarin kita sudah membahas tentang bilangan perpangkat hari ini kita akan melihat atau membahas tentang perkalian pada perpangkatan dan pembagian pada perpangkatan ini kita jadikan satu ya supaya langsung nyambung ya sifat-sifatnya oke langsung saja nah kita ingat kembali tentang dasar perkalian sebelum kita ke perpangkatan karena dasar perpangkatan adalah perkalian perkalian itu dasarnya adalah penjualan berulang oke kita lihat contohnya misalnya 3 x 5 3 itu pengali 5 terkali nah maka ini akan kita bisa tulis menjadi penjualan berulang yaitu 5 tambah 5 tambah 5 ya atau 5 nya terdiri dari 3 suku 5 tambah 5 tambah 5 yaitu 15 oke sekarang perhatikan untuk perpangkatannya dasar perpangkatan adalah perkalian ya perkalian berulang oke perhatikan contohnya 5 pangkat 4 nah ini kita bisa tulis menjadi 5 x 5 x 5 x 5 5 x 5 25 25 x yang 5 x 5 belakangnya 25 25 x 25 620 5 x 5 25 x 5 125 x 5 620 nah 7 pangkat 3 ini kita ingat kembali berarti 7 ini disebut basis atau bilangan pokok sedangkan 3 disebut eksponen atau pangkat nah ini tolong dipahami dengan baik sehingga kita kalau mengenal bisa mengenal dengan baik ya oke lanjut sifat yang ke-1 ya sifat perangkatan yang ke-1 yaitu mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama ya perhatikan contoh 1 nah kita punya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 5 nah 5 pangkat 3 kita tulis dalam bentuk perkalian berulang berarti 5 x 5 x 5 5 pangkat 5 kita bisa tulis 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 nah yang depannya ini 5 nya terdiri dari 3 faktor sedangkan yang belakang terdiri dari 5 faktor ya sekarang seluruhnya ini terdiri dari 8 faktor ya oke berarti kalau kita bisa tulis dalam bentuk 4 pangkatan dengan basis 5 yaitu 5 pangkat 8 oke sekarang contoh 2 berarti kan A pangkat 4 x A kuadrat nah yang depan A pangkat 4 berarti A x A x A x A sedangkan yang A kuadrat bisa tulis A x A berarti A x A x A x A x A dikali A x A oke ya ya terdiri dari 4 faktor depannya yang belakangnya terdiri dari 2 faktor jadi perkaliannya seluruhnya terdiri dari 6 faktor oke berarti kita bisa tulis dengan basis atau bilang pokok A yaitu A pangkat dan 6 oke contoh 3 Y pangkat 4 x Y pangkat 3 berarti kita bisa tulis dalam bentuk perkalian bulan Y x Y x Y x Y yang dikali belakangnya Y pangkat 3 Y x Y x Y ya yang depan terdiri dari 4 faktor yang belakang terdiri dari 3 faktor oke berarti seluruhnya terdiri dari 7 faktor berarti kita bisa tulis dalam bentuk perpangkatan dengan basis atau bilangan pokok Y berarti Y pangkat 7 oke sekarang tanpa harus melihat atau menulis dalam bentuk perkalian berulang perhatikan 7 pangkat 5 x 7 pangkat 11 sama dengan 7 pangkat nah karena basisnya sudah sama bisa kita tulis langsung 7 pangkat tangkat berapa? ya betul yaitu pangkat 6 15 5 ditambah 11 oke 9 pangkat 15 x 9 pangkat 5 sama dengan 9 pangkat titik-titik ya pangkat berapa? pangkat 20 betul 25 20 15 ditambah 5 jadi 2 10 sekarang lihat negatif 2 dipangkatkan 4 kali negatif 2 dipangkatkan 10 sama dengan negatif 2 pangkat titik-titik berapa? ya 14 yaitu 4 ditambah 10 ya oke tadi 16 20 14 oke sekarang kalau kita lihat kita punya A pangkat M dikali A pangkat N nah ini yang hati-hati ya karena ini sudah sifat secara umum ya kalau kalian memperhatikan dengan seksama maka ini mudah bahwa tadi 16 itu diperoleh dari 5 ditambah 11 ya bukan 5 11 tapi 5 ditambah 11 hasilnya yaitu 16 berarti disini kita bisa tulis ya A pangkat M dikali A pangkat N yaitu A dipangkatkan ya M ditambah N bukan AMN gak ada AMN ya ya A pangkat M tambah N yang sering kita dengar yang salah itu langsung dia bilang AMN apa itu artinya malah gak ada artinya ya tapi kalau kita katakan A dipangkatkan M tambah N oke berarti kan sifat yang kedua ya sifat yang kedua yaitu memangkatkan suatu perpangkatan atau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi perhatikan contoh satu 5 pangkat 4 bilangan 5 berpangkat 4 dipangkatkan 2 ya sebenarnya ini kita dasarnya adalah dari sifat yang ke satu tadi sebenarnya ya ya sekarang lihat 5 pangkat 4 dipangkatkan 2 berarti 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 5 pangkat 4 kita bisa tulis dalam bentuk perkalian peralian faktor-faktor yaitu 5 x 5 x 5 x 5 oke ya 5 x 5 x 5 x 5 ya berulang 2 x 5 x 5 x 5 nah berarti ini terdiri dari 4 pangkat ini juga terdiri dari 4 faktor jadi seluruhnya terdiri dari 8 faktor kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan basisnya 5 yaitu 5 pangkat 8 oke sekarang contoh yang kedua A kuadrat di pangkatan 3 berarti kita bisa tulis A kuadrat kali A kuadrat kali A kuadrat ya A kuadratnya kita bisa tulis A kali A A kali A A kali A ya berarti kita ini 2 faktor 2 faktor 2 faktor jadi seluruhnya ada 6 faktor ya jadi berapa 6 faktor kalau kita tulis berarti A sama dengan A pangkat 6 sekarang kita punya Z pangkat 3 dipangkatkan 3 berarti Z pangkat 3 kali Z pangkat 3 kali Z pangkat 3 Z pangkat 3 kita bisa tulis Z kali Z kali Z berulang sebanyak 3 faktor Z kali Z kali Z Z kali Z kali Z oke berarti seluruhnya ini ada 9 faktor oke berarti kita bisa tulis dalam perpangkatan dengan bahasa Z yaitu Z pangkat 9 oke sekarang tanpa menulis bentuk panjang tanpa menulis dalam bentuk panjang ya 7 pangkat 4 dipangkat 5 sama dengan 7 pangkat berapa ya bagus 20 dari mana 20 4 dikali 5 ya pangkatnya 3 dik 3 oke sekarang B pangkat 7 dipangkatkan 6 jadi B pangkat berapa 42 bagus 7 kali 6 42 negatif 2 dipangkatkan 8 kemudian dipangkatkan 10 berarti sama saja dengan negatif 2 dipangkatkan 80 8 kali 10 yaitu 80 oke 20 tadi 42 7 kali 6 8 kali 10 8 10 oke sekarang kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan dengan N maka hasilnya adalah ngeliat dari yang di atas itu tadi 20 diperoleh dari 4 kali 5 oh berarti kalau gitu ini kita bisa tulis A pangkat M kali N atau ini boleh kita tulis A pangkat M N nah bukan A M N tapi A pangkat M N M N dikali M dikali N oke sekarang perhatikan sifat yang ketiga yaitu pembagian pada perpangkatan ya contoh 1 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3 nah pembilangnya kita bisa tulis dalam bentuk perkalian berulang yaitu 5 kali 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 5 terdiri dari 7 faktor sedangkan menyebutnya 5 kali 5 kali 5 ya terdiri dari 3 faktor berarti kita bisa tulis dalam bentuk perpangkatan dengan basis 5 yaitu 5 pangkat M 4 oke contoh yang kedua nah ini masih kita bisa lihat jadi 4 itu diperoleh dari 7 dikurangi 3 oke contoh yang kedua A pangkat 10 dibagi A pangkat M 4 ya yang atasnya berarti perkalian perulangnya A sebanyak berapa 10 faktor ya 10 faktor sedangkan penyebutnya A A kali A kali A kali A terdiri dari 4 faktor ya sekarang A dibagi A nilain 1 ya A dibagi A 1 A dibagi A nilainnya 1 berarti siapa yang tersisa yang belum terbagi yaitu A kali A kali A kali A kali A kali A terdiri dari 6 faktor berarti kita bisa tulis dalam bentuk perpangkatan dengan basis A yaitu A pangkat N perhatikan 6 tadi diperoleh dari 10 diambil M sekarang perhatikan tanpa harus menulis dalam bentuk panjang ya 7 pangkat 15 dibagi 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat titik titik berapa ya 10 dari mana 10 15 diambil 5 ya 15 diambil 5 jadi berapa 10 sekarang perhatikan D pangkat 24 dibagi D pangkat 9 berarti D pangkat 24 ikuti yang diatasnya 24 dikurangi 9 24 dikurangi 9 yaitu 15 oke jadi kalau kita punya Ki pangkat M dibagi Ki pangkat N hasilnya adalah Ki dipangkatkan M diambil N oke jelas ya ya kalau belum jelas dilihat diulang lagi nah sifat yang keempat yaitu apa sifat yang keempat memangkatkan suatu perkalian bilangan nah sekarang perhatikan contoh 2 x 5 ya ada perkalian bilangan 2 x 5 dipangkatkan 3 nah berarti kita kalau yang dalam kurung 2 adalah dalam bentuk Z Z pangkat 3 berarti Z x Z x Z berarti kita bisa tulis menjadi 2 x 5 dikali 2 x 5 dikali 2 x 5 oke nah sekarang kita bisa kumpulkan karena perkalian berlaku sifat komutatif ya itu dari 3 2 x 5 nya itu 3 faktor ya berulang ya berarti lihat 2 x 2 x 2 nah 5 x 5 x 5 2 nya 3 faktor 5 nya juga 5 eh 5 nya juga 3 faktor oke berarti kita tulis 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 contoh yang kedua ya A x B dipangkatkan 4 berarti ini A x B dikali A x B dikali A x B dikali A x B nah berarti ada 4 4 faktor 4 faktor A x B nya itu ya nah sekarang kita kumpulkan A nya A x A x A B x B x B x B x B nah yang depannya ada 4 faktor A nya B nya juga 4 faktor ya berarti kita tulis A pangkat 4 dikali B pangkat M 4 ya sekarang perhatikan tanpa harus menulis bentuk panjang 7 x 8 dipangkatkan 11 sama dengan 7 pangkat ya 11 kali 8 pangkat 11 juga oke kita simpan ya 9 x B dipangkatkan 15 sama dengan 9 pangkat titik-titik dikali B kali titik-titik eh pangkat titik-titik berarti 9 pangkat 15 kali B pangkat 15 juga ya contoh yang ketiga negatif 2 kali Z dipangkatkan 20 berarti negatif 2 dipangkatkan 20 kali Z dipangkat 20 oke tadi 11 betul 15 50 50 juga 20 oke sekarang kalau kita punya P kali Q dipangkatkan N maka hasilnya adalah P pangkat N dikali Q pangkat N oke sekarang sifat yang kelima sifat yang terakhir yang kita pelajari hari ini ya yaitu memangkatkan suatu pembagian bilangan ya contoh satu 3 per 7 ya pembagian pecahan atau pembagian ya 3 per 7 ini dipangkatkan 4 maka kita bisa tulis 3 per 7 kali 3 per 7 kali 3 per 7 kali 3 per 7 ya nah berarti pembilangnya kita bisa kalikan 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya penyebutnya 7 kali 7 kali 7 kali 7 kita bisa tulis pembilangnya adalah 3 pangkat 4 karena terdiri dari 4 cukup penyebutnya 7 pangkat 4 oke sekarang contoh yang 2 Y per Z ini dipangkatkan 5 berarti kita bisa tulis Y per Z dikali Y per Z dikali Y per Z dikali Y per Z dikali Y per Z nah berarti pembilangnya Y kali Y kali Y kali Y kali Y ya penyebutnya Z kali Z kali Z kali Z kali Z nah berarti kita tulis pembilangnya adalah bilang pokoknya Y berpangkat 5 penyebutnya bilang pokoknya Z pangkatnya 5 juga ya sekarang sekarang kita tanpa harus menulis dalam bentuk panjang ya 11 per 13 dipangkatkan 9 berarti 11 pangkat ya 9 dibagi 13 pangkat sekarang sekarang lihat J per K dipangkatkan 13 berarti sama saja dengan J pangkat ya 13 dibagi K pangkat 3 11 oke iya gitu sekarang perhatikan kalau kita punya A per B dipangkatkan M ya apa hasilnya ya tentu saja pembilangnya A pangkat M dibagi penyebutnya B pangkat M oke iya betul oke cukup jelas ini sudah 5 sifat dan contoh-contohnya sudah ada silahkan untuk latihannya kalian bisa mencoba di buku paket ya paket 9 ya oke ini juga bisa kalian coba untuk latihan itu saja mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam belajar ya yang belum subscribe silahkan subscribe lebih dahulu ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati